sengsara ini identik kepada nasib tapi ini rekoso adalah orang si nasa melarat tapi gelam berjuang si nasa biar baik susah tetap di usaha, ini jadi rekoso mulakan ada lagu nih, gelam kalau teman ya beda teman mesti gelam, tapi saat gelam-gelamnya mesti menganggok usaha, effort, menganggok ilmu, menganggok aturan yang berlaku namanya halul misli nah ini ben faqyah tersampaikan, halo nyambut gawe, ini kudungan halul misli kenapa ini halul misli, pengadatan umumnya nyambut gawe di daerahnya contoh kalau dados kulih, halo nampu ntar pak, temeriki kulih bangunan sedintan bayarannya pintar walung puluh ibu berarti ini ku kalidahar walung puluh limo kalidahar anjay, berarti ini buatan kalidahar satu satu sepuluh satu sepuluh satu sepuluh kok mereka pasti satu ngga berarti komoditas ini ku mempengaruhi besar kecilnya UMR ngga leres pak lurah kulah ini ngaji di daerah pantura pantura ini ku pantai utara berbes bangsa ini ku daerah berbes doki pakalongan temeriki tukang ini ku pun sampai satu seket tapi mbak ngga nge daharan dan itu seng dahar ini ku tesi satu sepuluh malah gak masalah karena temeriki adalah para pengusaha nelayan yang memang sekali nyambut gawe sampai berbulan-bulan ngga pulang bertahun-tahun ngga pulang sekali narik ulang satu omsetnya ini ku sampai ratusan juta hingga miliaran rupiah ya member kalo mereka tukang kulit kerja ini ku sedintan wis bayarannya satu sepuluh ke atas temeriki wolong puluh tapi kan karodaharan lah ini seng diwastani halul misli halul misli ini ku umume wong nyambut gawe teng daerah ini ku kepribuncara ini berarti ni bayarannya wong puluh limo berarti karodaharan ya rokok ya wedang kopi ingatkan tau bu istirahatnya ya pacitan wedang leres ya berarti yang mempekerjakan juga ku tuh ngerti wolong puluh limo ewe ku wis ono hak-haknya si pekerja ngerima daharan wedangan pacitan dan jam istirahat yang tepat ini ku berarti nganggok halul misli seman tenuki si ngambut gawe berarti ni wolong puluh limo kok wis ono daharan wis ketambahan no sakwernomernane berarti kerjanya ya kudu profesional maka itu meriki jam pinten umum umume jam pinten jam wolong jam wolong mulai kerja jam sepuluh istirahat maka jam dua belas istirahat meleh mulai jam setunggal setengah dua belas eee istirahat duhur jam pinten jam kali belas mulai jam satu oke berarti ni ku wis nganggok halul misli umume kadas ni ku kok sampe dikurangi ataupun ada yang non sewune caper berarti ni ku tidak sesuai dengan umumnya wong kerja lo maka tekudune jam wolong wis mulai kerja jam setengah songon embe mangkat kelepas kelepas nembe koronata ni cetok dalam malah cetoknya keri dadak balik nah niki namanya nyolong wak nyolong wak nyolong wak tu namanya niki tidak sesuai dengan sistem kerja dan itu termasuk ngone nompok gaji berarti gajinya ni ku ter tercecer jenengi arane barang syubhat antara halal dan tidak kan berarti sing di pegawai yang tersinggung bu bayare wolong puluh lima wis karo medangan daharan jam istirahat ya dikurangi eh di lewi ya maka tekerja malah dikurangi sehingga akhirnya niki yang ternyata gak sesuai dengan keikhlasan hati wis nyolong wak tu nyolong balung nyolong bal nyolong bal nyolong balung akhirnya merugikan karo sing bayari akhirnya sing duai pun rasa gak ikhlas maringi si maringi wolong puluh lima bayarannya tetep ajek wedang daran rokok ajek tapi kan hati nah sing akhirnya niki sing dipunwastani barangkali niku malah rejeki ketetepan barang syubhad antara halal dan antara harum sampe nyambut gawe ini petani niku rekoso nanging sak nandur nandure petani gak deke sodako sodako mau anak-anak kita gak mau jadi petani yang pertama jadi petani niku rekoso yang kedua datus petani harus punya skill mengolah tanah rumah tanduran tidak mudah cari pupuknya terlalu susah bareng panin malah kadang kadang dan didol payu ini kualesan kenapa anak-anak kita gak mau jadi petani yang ketiga anak kita gak mau jadi petani karena anak kita lahir di zaman IT napa niku zaman IT zaman kecanggihan teknologi bang jadi anak kita gak mau pake otot maunya pake otak duduk di kursi ramah tuker ngete tapi kata hasilnya ya gak masalah mergo duren duren roti roti bien yombien saiki ya saiki lu anak zaman kita nih lahir punya kele HP kok gitu lahirnya kele HP kita dimudahkan keadaan zaman ini zaman mien dihidupkan dengan zaman rekasa akhirnya untuk keurip dengan zaman rekasa menciptakan mental yang perkasa saya ulang saya ulang halo zaman dulu didewasakan oleh keadaan ini kerekasa akhirnya mampu menciptakan mental yang perkasa nyatanya mien lima last tahun mis nikah belum ada undang-undangnya memang tapi secara biologis lima last tahun ku dereng mateng secara fisiknya secara biologisnya tapi nyatanya lima last tahun mien mis dewasa umur maulung tahun mis biasa mau mengadine dinon-dinon tentang pedangan arep liwat kudu nutu mis nutu arep maring geni maun kudu repek dise mulai repekkan dari di pedisit men sulueh garing bareng sulueh garing maring pawon up blus dinten-dinten tentang gini pawon mulai mien lima last tahun nikah niku betul-betul dewasa pemikirannya nyatanya saniki si mien umur lima last tahun nikah saniki anaknya rolas jadi wongkabe langkosnya jadi cempe zaman mien nangger padang wulan lana wadun bujang perawan do umpet-umpet aning pekarangan do lana jonjang umpet go bak sodor dos dosan biin lana wadun bujang perawan tengah wengi umpet aning pekarangan baliur ameteng betul kengetan bah kelingan mien gunung umpet-umpetan ya karo nembang ayo konco ayo konco ngayay karyaning projo kene kene kukur gunung tandang gawe sayuk 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 rukun pebarengan rokan jane li lolan legawa kagomulyaning negara si ji teluk maju papat-papat di ulang ulu ngake masti enggal rampunge holo bis kuntul holo bis kuntul holo bis kuntul holo bis kuntul baris ya Allah kengetan kengetan ilana wadun bujang perawan tengah wengi umpet anang karangan baliur ameteng yorosa takun bocah jaman seniki bocah jaman seniki jangankan dompet-dumpet aning pekarangan bewasapan settingan dibalangi sarung tok bemeteng bieen baka kumbaputi lori kalo lagi pucang tesi perawan dodolan aning kedung ning kali gawe sarungye pae sarungye pae sarungye pae maket dibundel pucue melayu sokotang gue kali budu 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 mak cegur kan sarungye melembung cekiling gwan pucukeng ngandap maket ditutno gwan ngelangi persis ngengek ke wakating bieen la nama dun bujang perawan muda bareng ngurau no sing pikrani ngeres pacerniku telanjang bareng wak ga ating pikranya kotor ternyata sejernih itu pendidikan orang tua kita jaman dulu karena ternyata wong bieen dibesarkan tanggene jaman rekoso akhirnya menciptakan mental yang berkasa inilah kenapa sayyidina halika ramallahu wajah ditipesen kepada orang tua sebelum anak-anaknya diwarisi harta benda silahkan wariskanlah kepada sang anak berupa al-hilmu saya ulang al-hilmu tulis tulis kok al-hilmu al-hilmu ngasih 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 dalam dalam kejagongan ngasih 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 al-hilmu al-hilmu ngasih 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 pokongnya wud kok bisa padahal ibu berarti pokong cilacap kalau pokong wana sobo padahal ini walaupun jagungi pokong yang jagungi pokong jagungi pantal pokongnya orang langsung wudunan itu bukan tahayul ibu orang tua kita sedang mengajarkan saya ulang sedang mengajarkan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya bantan liku benda tapi kan bantan liku istirahatnya kepala halo bantan liku istirahatnya ke kepala liku bahasa Indonesia kromo inggilen iku mustoko kromo halus biasa iku sirah bosa wong candi nopo astaghfirullahaladzim ini namanya ini pengajian jamaah ngendas-ngendas namu balekho ini namanya ini yakin wong candi tok modele untung aku bocat cilik dindas-ngendas norah masalah jajelangger aku punyai sarung jenengan untung aku cacilik dindas-ngendas norah yorah popong kepala adalah organ tubuh yang sangat penting saking pentingnya ini kepala orang yang paling penting di desa sawangan namanya kepala desa bukan dengkul desa orang yang paling penting di sekolah namanya kepala sekolah kepala sekolah bukan mudel sekolah bahkan kita masih bisa disebut manusia merkoesiono sirae buktinya otong tengah wongi tengah wongi pak lurah sawangan kerawan tamu orang yang ketok-ketok pintu bareng dibuka kelawangi ternyata tamu pak lurah maaf sikile buntung astone ya juga buntung tekan gulut ternyata ngapun tan netrane buta setelah pak lurah meiksani ternyata tamunya adalah disabilitas orang yang ngap maaf cacat fisiknya malah dipersilahkan masuk tengah wongi pak lurah tengah dalam tengah wongi pak lurah di paringunjukkan paringidaharan malah di paring sodakwan kenapa tengah wongi pak lurah sawangan di paring sodakwan karena lurah sawangan terkenal lurah yang dermawan kaji sulis tiono lurahnya loman bata s2 jajal mengkota tini melunambai amplop kuapura lho jendengnya pengakuan kan harus ada pembuktian mau ngaku-ngaku ya kurang percaya kalau lurahnya sampean maaf ya pak lurah ya Allah aku nambai sumerep ada lurah wajahnya langsung pucat ya tapi beda cerita tengah wongi lurah kaji suli asli 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 lurah sawangan kerawanta mwono sing ketok-ketok pintu berdipukak lawangi ternyata tamune pak lurah sawangan sikile genep loro astone gak lengkap kali tapi teletekan gulu siranya longkok koyok-koyoknya lawangi langsung tutup jebret pak lurah terus melepetan kamar terus ngeloni 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 pantal guling sing pisau ngentut pak lurah bilang sama istrinya ayang embeb bu lurah jawab iya mas al nonton dawuh nopo mas kok melayu-melayu sekolah lawang ya Allah aku melayu mergumi kita musim ketok-ketok pintu barang tak buka kelawangnya tutup menungsok lo bisa nih pak longkok sirai kita masih bisa disebut manusia mergoyok esiono sirai tapi ternyata kepala yang begitu sangat kita hormati tempat istirahatnya kui bantal nanti cakongi bokong ngece namanya gak muktadol hal gak menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya cuma orang tua kita zaman dulu kan susah untuk yang ucap muktadol hal akhirnya cuma ngucap tok mduh macam jagungi pantal nak jagungi pantal maka pokok ngewud dunan seindah itu didikan orang tua kita maka orang tua wajib mewariskan al-khilmu yang kedua orang tua wajib mewariskan anak-anaknya al-khilmu pengetahuan pendidikan pendidikan dari orang tua terhadap anaknya dibagi dua yang pertama yang pertama dipenwastani ilmu obbuddiyah tata caranya wudhu tata caranya sholat walaupun kita punya cita-cita anak kok tertidik pernah pondok kok yuramas orang usama widi ajari ngaji salah karena anak bisa ngerti dongane wudhu bisa ngerti tata caranya sholat adalah dari orang tuanya terlebih dahulu sing ajari huruf ijaiyah pertama kali adalah orang tuanya terlebih dahulu terserah mangke antuk ke mondok mondok ke tengpunti mawon silahkan tapi tetap sakin dalem ketika anak keluar dari rumah minimal mis isom bedakno ini sing batal ke wudhu ini sing batal ke sholat milmu obbuddiyah namanya yang kedua belum bisa disebut orang tua halo iya masih sadar kan kalau khawatir kalau ngaji serius malah jalan rafokus yang ngantuk sih nikmat tapi kan anggar ngantukan kebangetan gedang kluduk gadang kluduk dipangan ular orang ngantuk mangakaro pinter jenengan ya mudah-mudahan sampai punah acara sing kepanasan ibu cari panggolan lokasi sing sekecoman betun apa-betun 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 aku yang nambah sumerep ada klosomu gak sirah ini ya gak masalah ini ada dalilah kok bu jadi menung sojo senengnya karena bisa jadi Allah akan mengangkat derajat kita dari hal yang sepelek contoh klosoniku betul-betul rendah derajat ditukur regolimange kok gak dibokongi gak dijagongi diantuti cobi kelolang-kelolang sak jani derajatnya rendah banget ditukur kok ngomong dibokongi dibokongi diantuti asur banget derajatnya tapi nyatanya seketika bareng panas kenok serengengi simoni bekas bokong munggah titel maringsirah berarti klosoni mulia mulia atau mulia ini sebab jenengan lagi butuh makin ini butuh mesti jagongi meneh nih artinya apa sengit karawang aja berlebihan sengit karawang sedulur aja berlebihan sengit karawang aja berlebihan karena mesti sewaktu-waktu butuh karawang yang disengit mau laras betul kita kan gak tau kehidupan ke depan bagi seperti apa bu mungkin hari ini lagi sengit karawang gaun jenengan niku mungkin yang pertama lagi kebawa emosi yang kedua lagi sugih duit tapi kan nanti keesokan harinya pasti jenengan akan butuh sekondure sing lagi orang duit yocu sengit karawang sing lagi duit kan mesti sewaktu-waktu yonah butuh kita hidup bertetangga simbiosis mutualisme saling menguntungkan maka gak usah mau pikirannya warno-warno kalau anak orang tanggane gelangnya selengan dinggo kabe alih-alihnya sekeong-keong kalung bedawanya tekan wudel gak masalah kita pikirannya yang khusnudon saja oh gelangnya ake nu celengan cel cel oh celengan yang mempergelangnya tinggok kabe yang anaknya telu si jilat-jilat baru-baru kuliah karamondok nomor loro mts karuning pesantren nomor teluneng malah gmi ingin sampai disunati pantas gelangnya kemaksa waktu-waktu jilat-jilat di dalam jilat-jilat kemaksa waktu celengan cel 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 ya enggak usah mawi khusnu anu so undan kok warap imitasi imbu apa ya terserah kok di dalam Rizky yang Allah titipkan kepada kita ada hak kita untuk berbahagia taltul-taltul sih ini ngomong imitasi apa sampein sih ngendih kan imitasi kok berarti kan suudan sampein karo tonggo berapa ngomong nih betul-betul orang orang di prinsip kodeling ini ini bahaya nih yang gerono aliran sesat gampang melu ini enggak masalah enggak masalah memang orang ceraman itu ya perlu adanya orang-orang ngeyel kaya sampein modelnya ya perlu enggak papa bu nanti amplopnya saya bagi dua malah jenangan amplopnya aku izin nih makasih di dalam Rizky yang Allah titipkan kepada kita ada hak kita untuk berbahagia tapi walaupun ada hak untuk berbahagia kata Nabi ya mas tatoktum ngukur kemampuan ngukur kemam ngukur kemampuan mana arofan napsih arofan robih ngukur bisa moco karo kemampuan diri berarti bisa moco karo kekarepane gusti ilahi robih mula sing mas tatoktum ngun sewu bu orang-orang suge su? suge wong suge ini ku pripun blonjo sedihno kanggu tumbas beras tumbas lengok setolistik setolisan bayari bocah sekolah durmaning blonjo durmaning gawis seragam muslimat pokoknya sedihno catah blonjo ini ku telung ngatu sewu kok halah halah kok halah saya kalau ditangkat sebelah mereka itu mereka menginggir kalau ya lagi heran dan terpukau dengan kehebatan orang candi bisa menunggu di dalam miring kurang gelundung sampean ya bu remnya cakram ini sebuah analis itu nganggu hanrem di sini ini bila orang mau yang gelundung ini hebat 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 laku lah ini kita ngeliat karo jenengan khawatirnya ngelantuk ini kan hanrem ini ku bablas bu jatah blonjo sedihno telung ngatu sewu cukup napa luwe cukup napa turah telung ngatu sewu sedihno turah bener-bener wong wedok sawangan orang bisa diajak kompromi sampean bisa naku ngomong jatah blonjo sedihno telung ngatu sewu aku lagi mbelani sampean bu supong yuk jatah blonjenin jena ditambai bener-bener jujur berarti wong wedok sawangan solikhah dan kona'ah tepuk tangan dulu dong oke oke telung ngatu sewu sedihno turah jari ibu-ibu sing tenggung dalam miring nih ibu jatah blonjo sedihno jatah blonjo sedihno jatah blonjo sedihno rongatu sewu cukup napa luwe jatah blonjo sedihno cukup oke cukup ngga sedihno rongatu sewu yang telung puluh dinoselan berarti sama dengan 6 jatah blonjo sedihno wong suge su su pak lura pak lura nih wong suge 3,5 juta plus bengkok bengkoknya dihapus jadi satu bulan gajinya 5 juta betul pak lura ah ini bulura yang biasa nerima gajinya leres bulura berarti pak lura termasuk wong su dpr pak wayu termasuk wong su wong suki si patek kudusen yang soda wong suki si patek kudusen yang nyah 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 nyoh nyoh kok isa jadi nyoh 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 wong suki si patek kudusen yang soda kok lah fakir miskin si inten fakir niku bisa nyambut tapi nggak dapet lapangan pekerjaan enggak kebagian miskin di lewean bondo lander lewean warisan orang isa nyambut gawe karena orang lapangan kerjaan niku namanya wong fakir miskin si inten miskin niku isa kerja dua gawean tapi hasil sedino orang bisa nyukupi kebutuhan sedino niku miss du'afa niku yang lemah dong ipsi du'afa niku asal kata saking do'if do'if niku artinya lemah tadi wong du'afa niku lemah-lemah napa nih shah wate ya Allah ini nge-nge-nge jalan lecramah kudung anggotan agak ekstra ya Allah saja ini ada kelopo enak banget nih kita ngajengnya itu ini selagi tak niat itu rakat ini lari ngono sabar ya lo duafa kok udah dilemas ya wong duafa ini lemah secara mental ya lemah secara fisiknya lemah secara kejiwaannya contoh maaf ya lahir dalam keadaan autis keterbelakangan mental ini namanya wong duafa lacing non sewu secara fisiknya cacat dari sejak lahir disabilitas ini termasuk wong duafa wong jombok orang tua anak kumai gobok reot orang tua gawain dan ternyata gak duit tenaga-tenaga gak kerja ini ku namanya duafa lawang duafa sifat desa bernerima fakir miskin pun sing kona'ah tapi tetep ikhtiar ikhris alamah yang fauga wasta'im billah wala ta'adis tadi menung soh semangat gak yubarang sing manfaat wasta'im billah nek ono masalah jaluk titulungan nek karo gusti karo gusti Allah pramila sing fakir miskin sabar nerima sing sodako wong sing suge ojo kualik jaman seniki kan kata sing statusnya kualik maaf ya tidak ada niatan saya membanding-bandingkan statusnya wong cuma pendapatannya si miskin nek kondiangan gua ya nek yang suge silahkan bahagia di dalam rizki kita yang Allah titipkan monggo anton hak bahagia tapi maska tok tum ken ngukur kemampuan kiranya pendapatannya si miskin mewah itu gak harus yang namanya barang-barang branded sing jenai rapi gak harus glamor yang namanya rajin niku kan gak harus barang-barang sing larang rapi niku nek didelok keton resek walaupun baju nengun sewa baju lamas tapi rumahnya bener dideleng kan gawek resep kan ngatus niku bu soalnya ngapuntan sangat hari ini banyak orang memaksakan kehendak pendapatannya masih kategori miskin hobi ini hiling-hiling plesir-plesir alasannya ya plesirlah mumpuni ben bagiak monggo tapi sing maska tok tum kata nabi ngukur kemampuan bu kadang-kadang hobi ini plesir hobi ini dolan-dolan dinon-dinon pasang status panganan enak-enak giliran nampu BLT karo PKH dadakan melarat kabeh si nerima BLT si nerima PKH kirana si doyan BLT PKH yuk ucum memaksakan kehendak utang bang go tuku motor PCI iya maaf maaf ni kino nsehuk kula mbeten niri karo motornya sampe an kok mengharap kredit motor ya ucum dengan si nyetori kok duh-duh rusanku tapi saling mengingatkan mas tatok tum ukur kemampuan jangan memaksakan kehendak ikhris alamah yang fauga wasta'in billah wala ta'adis semangat ga yubarang si manfaat wasta'in billah niq orna masalah jalu bitulungan niq rogus di Allah dan yang paling penting wala ta'adis ojo males ojo meler ojo keset ojo sungkanan kain tetep gayuh walaupun dadas petani walaupun dadas tukang deres walaupun dadas kuling walaupun godong cengkeh walaupun godong cati si tira-tira repek tengginek ala sewo no sobo ngga usah cilik ngati niq adalah pekerjaan yang paling-paling mulia menggungus di Allah walaupun hanya jadi buruh tani sebab napa yang jadi pedagang petani kulibangunan tukang rongsok itu bukan pekerjaan niska saya ulang saya ulang menikup pedagang petani kulibangunan tukang rongsok tukang deres itu bukan pekerjaan nista justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat ikut nambai darani nista inilah kenapa denggene ikanatu tolipin kan jenabi justum belani petani tapi ada di petani petani sing jujur petani sing berkah sesuai dengan halul misli sesuai dengan pekerjaannya adat pengadatan di sana ke sana rezeki ini bersih halalan to yiban masuk ke dalam ruh kita pun adalah ruh ingkang saya pun jam setengah papat bu tereng tereng dikelani aku kipicek kok ngarang meni jenak ngapusi aku guna-guna ini setengah papat kurang romenit ngarang meni tereng guna-guna setengah papat kok jeneng kan jeble pinter ya pinter ngapusi ngapusi cacilik jeneng kan dan saya hukum makin ini kipagi saking danasri danasri ini ku tanjungan om kali wiro saking kali wiro aku pindah pergi saking pergi makin dalu ting temanggung dalu ting pekalongan alhamdulillah amin cair cair kok bisa-bisane jenangnya letuk cair dumai aku ki sing ceraman jenang sing hitungnya amplopi toh ya Allah enggak papa enggak papa kalau cair adalah satu ungkapan doa saya aminkan mudah-mudahan jadi mumpuni sing cair temenanan cair sing sanggung ibadah amin allahumma kalau ini pun jam setengah sekawan jujur mawon kok bereng mawon jeneng kan terus ngomong aku rapi cek matanya ngarang kalau mingga jam 2 kurang 2 menit wawu dan mulai salam persis jam 2 wawu bukan kalau ini hitung-hitungan ini ku tidak ibu tapi memang sudah persetujuan kali panitia ini ku mawon alhamdulillah aku akhir-akhir ini ini saat diringnya bulan september aku meriang parah sampai mimisen bu keluar darah saking ngirung dalam ini ku lombotan pirusan ini ku kain nopo sebabnya diring ku mendiagnosis dan tidak hanya sekedar mendiagnosa kalau langsung ke rumah sakit kalau cek dokter cek laborat dua rumah sakit kalau duge ini dan dua dokter menyatakan bahwa kalau ini ku mengalami sinusitis ada infeksi hidung infeksi tapi ini yang jauh ini dan terus metu darah terus sehingga aku lakirnya tahan ledok obatnya dan cepat mandek ini obatnya nopo jawabnya obat dokternya turu ngono bu bayar-bayar larang obatnya jari turu maka aku lho mau ngecapai ngaton gambil kok ternyata jarang sangat istirahat enggak kecapean sih ceraman aku gak ada capeknya kok ketemu kali jeningan aku seneng kalau jeningan belowak belowak seneng kalau sampai rambutnya kena bereng belowak belowak menghilang nih kayak siluman siluman rambut bereng jangkana disebut tiga kali metu maning biasa nih enggak apa-apa nih metu singpenting ngejong rusak tanduran hahaha hahaha soalnya aku seneng ketemu jenengan aku pernah periang parah aku tetep mengatakan pengajian bukan karena ragu sutawi serakah yang pertama saya bukan punya dan saya belum punya santri misalnya aku gak ada santri lah buatan dugi karena aku mulang santri aku sangat-sangat wajar terus harus dibadali tapi karena saya memang seorang santri terus waktu ini aku tidak mongetan dan saya kalau pengajian seperti ini satu hari tiga kali pagi sore malam pagi sore malam maksimal ini tiga sampai empat lima panggung satu hari ini pun luar biasa kedolak-dolak kedolak-dolak ketulak-tulak waktunya ini memang cepat sangat dan pernah ini hanya gara-gara gugurakan nazarnya orang karena ini nazar ini memang rodo susah harus betul-betul dilakoni mula ini nazar ini yang saya mau bu yang kira ini gampil di lakoni supaya ketika tiang sepue dan saya mpun buat nonton anak ini sakit menggugurkan nazar orang itu gampil mula berarti setiap saat kutu ngelik dan ketika mengucap pun mengucap alhamdulillah saya tidak menggagasik itu memiliki satu kehormatan kanku saya saya mengajikan tanjungan saya tidak menggagasik jam 12 jam 12 jam 12 dan ini saya malah saya tidak menggagasik jam 12 kurang 1.4 dan ini memang alhamdulillah satu jam setengah saya tidak menggagasik saya saya tidak menggagasik sampai pernah saya cerama saking 2 jam setengah tidak kerosok saya tidak menggagasik saya tidak menggagasik saya tidak menggagasik pernah saya cerama 2 jam setengah saking asik saya membahas satu tema sehingga akhirnya saya senang saya menggagasik saya tidak menggagasik tidak kerosok betul bu nah ini alhamdulillah semangatnya panitia adalah dari konstribusi kegoy perukunan warga candi tepuk tangan di udang buat panitia kita yang telah berjuang luar biasa maka mudah-mudahan dengan peringatan maulitu rasul ini kita semua dipuntetepakan imani ditetepakan islami ditambai ikhsani paringan sehat panjang yusok meseinkan manfaat barokah paringan zurya sholih sholihah larikkan ahli ibadah larikkan ahlul jannah pungkasan yusok sakat husnul khatimah amin allahumma pengumuman-pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan bali maka suaminya nikah lagi sesuai dengan ngetikannya pak kiai kalau pak kiai ini aku titip mandat aku akan mimpin doa sudah saya pimpin walaupun bisa-bisa tapi tetap pak iya lombotan sakit gugurakan tetap aku lombotan sakit mimpin doa pak iyai merikinkan imami doa lombotan sakit mimpin doa kalau tetap temeriki makanya saring-saring kita lombotan sakit mimpin doa lombotan sakit mimpin doa itu parinu whats ingin doa lombotan sakit mimpin doa lombotan sakit apak para korban kiai begitu itu doa arna pak dpr wahyu yang kedua pak kepala desa telah mendukung kami warga masyarakat candi kemudian para kiai-kiai kami matur manusia sangat telah membimbing kami yang mudah-mudahan pengajian hari ini anda dosakan semangat warga masyarakat candi angini punah ibadah amin allahumma sedih lepat nyawa kipapun tan kloso ninggang sebelah kiri sebelah kanan ampun ke sesokondur yang lain badai jumoneng rumin sakwat awis karena pak kei badai lewat untuk mengimami doa pengosan tindan menikah semoga saking kola saya sedih lepat nyawa kipapun tan mudah-mudahan sapi beredoan jana kondur kanti tidak ada halangan satu apa sakit kepanggih mali sanes majelis amin allahumma usiku wanapsi bitakunlah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax